Hai Oke berjumpa lagi dengan saya di channel Agus Bekronika pada kali ini saya mendapatkan servisan sinjait portable yang seperti ini saya akan coba langsung ini sudah saya colokin ke stiker listriknya kita coba Nyalakan oke di sini tidak ada pergerakan sama sekali di bagian jarunya ini dinamanya tidak nyantrol teman-teman Oke saya akan bongkar dulu untuk mesinnya selamat menikmati oke penampakannya seperti ini dan coba kita perhatikan lagi di bagian dalam sana saya coba colokin dulu coba kita nyalakan Oh salah teman-teman maaf oke di sana di sini di sini tidak mengait saya akan coba oprek di bagian ini di bagian motornya sini kirinya tidak nyantrol ke kiri yang menuju ini yang menuju ke apa ini namanya agak sulit teman-teman untuk bukanya oke sudah terbuka di sini kirinya masih terlihat baik-baik saja di sini di sini kirinya tidak apa-apa teman-teman bisa kita saksikan hehehe bisa kita simak bersama-sama kirinya tidak apa-apa teman-teman saya akan coba geser sedikit untuk mata akhirnya ini saya gunakan batang obeng ini oke sudah masuk seperti ini dan kita coba pasang lagi apakah sudah bisa nyantrol atau masih belum oke teman-teman saya lupa sebelum memasang ini kita sediakan dulu ban seperti ini sebagai biar apa motornya itu tidak gerak-gerak ditaruh seperti ini bannya ban motor dalam diukur kiranya seperti ini oke saya coba pasang dulu eh tujuannya ban ini agar supaya motornya tidak tergelikir kemana-mana saat mendapatkan beban oke saya pasang lagi baut pengikatnya lalu kencangkan lagi bautnya tapi jangan terlalu kencang teman-teman karena disini bahannya mudah patah jadi sesuaikan saja kalau sudah dikira cukup tingkat kekencangannya jadi tidak bisa dikencangkan lagi oke saya pasang kembali seperti ini cukup harus sabar ya teman-teman karena barangnya ini sangat kecil sekali jadi butuh kesabaran kerusakan yang sering terjadi di mesin ini biasanya di bagian rotornya tapi kali ini maksudnya di bagian sini kadang ada yang lompat jadi di bagian ini ada yang geser antara gear atas dan gear atas gear ini dan gear bawah jadi tidak ada sinkron yang menyebabkan eh mesin jahit portable ini tidak bisa menganyam saya akan coba pasang lagi dan saatnya kita coba ya ya ini ini betul ini jahit ya saya coba colokin aja dulu lalu kita coba oke oke sudah bisa tersambung sudah bisa nyanto lagi teman-teman oke saya coba pasang dulu tutupnya ini biar tidak biar tidak memakan durasi yang lebih banyak saya skip dulu waktu pemasangannya ini oke sekarang eh mesinnya ini sudah sudah saya perbaiki lagi saya sudah rapikan lagi dan disini saya sudah pasang jarumnya serta benangnya serta benangnya dan juga stiker listriknya disini sudah dilihat bisa dilihat sudah menyala berarti ini sudah siap kita coba setelah perbaikan dudukan motornya tadi oke saya akan coba lagi oke di sini tidak bisa menganyam teman-teman tidak bisa menganyam kalau motor untuk motornya sudah sudah enak lagi untuk mengatasi mesin yang tidak bisa menganyam seperti ini bisa cek video saya yang sebelumnya sudah ada cara memperbaiki mesin kemudian portable ini yang tidak bisa menganyam bisa di cek teman-teman oke untuk motornya ini sudah baik sudah enak lagi seperti pertama kali untuk mengatasi gear yang tidak bisa berputar seperti tadi kita cek di bagian motornya atau as-as yang lain yang sudah mengalami kendor atau tergeser dari kedudukannya kalau misalkan di gear itu tidak ada masalah seperti tadi kita cukup melihat apakah gear itu menimpel dengan sempurna dengan gear-gear yang lain kalau misalkan tidak sempurna kita cukup menggunakan mengganjal bagian motornya atau as-as yang lain yang sudah mengalami kendor atau tergeser dari kedudukannya oke semoga bermanfaat video kali ini untuk memperbaiki mesin jahit portable yang seperti ini yang keseringan rusak ini masih barang baru teman-teman oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati